hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Ika sucihan Oke untuk video kali ini langsung aja kita akan membahas dan merek kamar tergo chart episode 13 tebut yufo X kuih logis disini ke diperlihatkan kamar terdred yang sedang menyerang sekolah hotarot dan mau apa itu menembak si kaki guys tiba-tiba si otaro berubah menjadi kamar reader gocar dan menebas si kamar terdred dan akhirnya si safimaru meninggal gara-gara tebasan dari ex gocar libur itu tadi tapi ternyata si Ichino sih ini sedang ngipi guys ya dia sedang ada di sekolah terus ketiduran gitu ya ini eh nanami enggak guys ini gurunya hotarot guru bahasa Inggrisnya hotarot guys Hai dan si otaro diketawakan satu kelas gara-gara tidur di kelas guys dan disini ada Pak Minato Sensei yang laporan keatasan gara-gara harimasyori telah mencuri banyak kartu kosong ya terus diberi ke tiga saudari kegelapan atau dark sister itu tadi tapi tanggapannya atasan dari sekolah alkemis ini kek cuek aja gitu guys ya maksud investigasi investigator yang kami miliki itu mata-mata gitu terus juga si Pak Minato Sensei ini ngasih tahu kalau juga ada murid yang disandra guys buat menjadi kamar terdred dan eh si Minato Sensei ini kan meminta bantuan pada atasan tapi ya gitu tanggapannya kayak bantuan gitu kami enggak menerima laporan apapun soal yang kamu ceritakan gitu ya jadi kayak ditutupin gitu lah terus walaupun itu benar kita mau kemungkinan enggak bisa menyelamatkan siswa itu gitu ya jadi sus banget nih organisasinya guys ya sama seperti cerita-cerita kamarader sebelumnya guys di mana kalau enggak apa itu kalau enggak villainnya yang jahat ya apa itu karakter yang seperti hero nya itu yang jahat maksudnya dalemannya gitulah misal kayak Sword of Logos gitu ya kan kan kayak organisasi damai gitu ya kan tapi dalemannya itu bobrok dan lebih baik katanya para atasan ini menyuruh Pak Minato untuk lebih cepat mengumpulkan kami guys dan mereka tahu yang terkumpul selama ini masih 46 dan yang X itu atau level 10 belum didapetin sama Pak Minato sensei terus akhir tahun juga apa itu semuanya harus juga sudah ada gitu ya ya mau di apa ini mau di apa ini ya masih makin eh apa itu banyak pertanyaan-pertanyaan di series guys go chart ini guys ya cukup seru Hai dan disini wajahnya cukup murung guys ketemu sama si spanner si spanner tahu bahwa dia enggak bisa minta bantuan dari organisasi karena ya kayak ngomong sama tembok kalau kata spanner gitu dan disepak si spanner ini kekeh banget mau ngalahin sidret gitu Hai dan disini kita flashback ke scene kudu yang dibisikin sama eh apa itu Hai si bocil ini eh apa itu semua yang terjadi setelah ini adalah salahmu gitu Hai dia galau guys dan sini hotarot datang eh klarifikasi ke kudu hodi yang ngimpi nebas si sabi maru pakai X gocalibur sampai meninggoy gitu dan disini eh si hotarot masih bingung ya guys cara untuk memakai X gocalibur gitu saat dia ingin menyelamatkan sabi maru yufo X kan ngasih X gocalibur tuh dan dia melihat segilas wujud dari kamen reader gocalibur dengan form terbarunya yaitu X yufo ya dia masih bingung gitu cara penggunaan pedangnya buat mengakses form terbaru itu kayak gimana Hai dan eh apa itu cara makanya buat nyelamatin sabi maru itu gimana caranya pakai pedang itu gitu Hai dan disini kita lihat diperlihatkan si ring ringnya ya dia lagi galau di ayunan gara-gara ya teman atau sahabat sejatinya di Sandra sama tiga saudari kegelapan itu dan dia ngomong sendiri sama iPadnya si sabi baru ya guys ya jujur view-nya disini indah banget guys adem gitu loh pas waktunya scene ini dan sini kita diperlihatkan si sabi maru yang disandra oleh tiga saudari kegelapan dan katanya si kuroto dia kalau berubah jadi dread lagi dia akan mati gitu alkemi dengan level kayak dia ini nggak akan kuat untuk kekuatan dread gitu katanya silakles gitu ya dan si bocil ini cukup kejem banget sih ya Mari pakai dia sampai Hai titik darah penghabisannya untuk mengumpulkan data guys Hai dan disini siotaro kak fokus juga kredita bantuin ibunya di warung gara-gara mikirin caranya nyelamatin si sabi maru kayak sampai makanan pun salah dia naruhnya gitu dari sini dia dikasih motivasi sama ibunya daripada resah carilah jawaban dari keresahan itu pasti ada jawabannya salah satu kata-kata yang aku suka dari ayahnya Hotaru guys nah disini yang gue suka eh yang buat gue suka nonton kameritri ya ini guys ya selain eh bentuknya yang keren-keren heronya heroinya yang cantik-cantik terus eh ceritanya yang seru-seru juga ada kata-kata motivasinya guys ya Hai ketambah lagi lima DXnya keren-keren dan disini si ibunya Hotaru eh apa itu nyuruh Hotaru lah buat cari gajahnya daripada dia resah gitu ya kepikiran terus pokoknya gerak aja dan carilah gajahmu kayak biasanya gitu ya dan si Hotaru disini kembali semangat lagi guys akhirnya dia berangkat sekolah dan ini yang masih bikin penasaran tuh ini guys fotonya bapaknya Hotaru tuh siapa jangan-jangan dia eh apa itu atasannya sekolah kemi guys sekolah alkemis guys ya jangan-jangan ya ya cukup bisa berteori gitu aja sih ya jangan-jangan ibunya juga alkemis guys tapi cuma pensiun gitu aja atau sebenarnya ibunya Hotaru juga tahu sih kalau Hotaru sekarang itu alkemis guys kalau mantan alkemis kan otomatis tahu cincin yang ada di tangannya Hotaru tapi kecuali kalau si Hotaru nyembunyik cincin aja gak tahu sih Oke lanjut disini si Hotaru ketemu sama si eh kajiki si kajiki membahas tentang UFO dan dia bilang kalau dia itu bisa memanggil UFO gitu dan dia tahu caranya guys si Hotaru disini senang banget sih karena dia juga keinget caranya memanggil UFO X itu pakai sabi riser guys ya disini dia eh apa itu bercerita kepada Minato sensei juga Renge dan eh kudo saat menggunakan sabi riser kemarin perasaannya tersampaikan guys dan makanya UFO X muncul walau itu benar kamu mau apa katanya Minato sensei aku awalnya bingung gimana caranya pakai eh eh X gocalibur terus eh dia mau tanya langsung kepada UFO X berarti kamu mau manggil UFO X kali lagi dan mereka semua setuju buat eh apa itu Hotaru manggil UFO X dan si Renge akan menyalurkan perasaan si sabi maru guys buat memanggil UFO X si kuda juga ikut eh apa itu Hotaru buat manggil UFO X daripada takut dan resah aku aku akan melakukan apa yang aku bisa guys Oh bener juga pasti ada harapan dan disini si tiga sodara kegelapan muncul sih di sekolahnya Hotaru disini eh apus banget sih ya guru bahasa Inggrisnya baru ngajar udah dihilangin dan sama si bocil ini ya sedih ya ngakak sih guys ya dan disini eh eh Hotaru dan kawan-kawan datang buat menghadapin si tiga sodara kegelapan ini dan si sodara kegelapan ini memanggil sabi maru guys ya buat disuruh berubah menjadi kamerader dread sekali lagi di sini si sabi maru eh apa itu memulai memasangkan bel ke tubuhnya dan ke pinggangnya terberubah menjadi kamerader dread ya di sini dia sempat nangis loh guys bilang yang di situ sempat nangis guys kasian juga nih sabi maru ya udah intropret ya dijadiin Sandra pula ya Allah dan di sini dia berdua menjadi kamerader dread ya dan seperti di mimpinya Hotaru kajiki datang guys dan mau ditembak sama si kamerader dread tapi Hotaru mau berubah juga nggak jadi soalnya dia keinget mimpinya guys tapi untunglah ada si spanner yang nolong si kajiki Hai dan dia berubah menjadi valvarat guys di sini valvarat tuh bukan kamerader ya guys ya dia kalau aku sendiri nyebutnya sih kamen warior sih guys ya karena eh apa itu dia juga nggak pakai bel juga sih walaupun ada beberapa ridi yang ridi yang gak pakai belt namanya ada yang kamerader ada yang juga enggak guys ya dan di sini si Hotaru mulai pergi ke atap bersama kawan-kawannya buat manggil yufo X si guru ini apa minato sensei bertarung dengan tiga saudari kegelapan guys si apa itu kurganis partner atau valvarat ini bertarung habis-habisan sama sih kamerader dread dia mau nge-finisher si kamerader dread tapi dihalangin sama minato sensei karena didalamnya ada sabi maru guys ya Hai dan dia bilang sekarang anak Ichinose sedang mencari cara untuk menyelamatkan sabi maru dia mempertaruhkan segalanya untuk harapan terakhir kita harapan dia udah enggak mungkin ditolong gitu katanya sih katanya si spanner dan si minato sensei kembali lagi bilang ke spanner bahwa dia percaya sama Ichinose dan kawan-kawan bawakan bodoh katanya spanner di sini sih kamerader dread mau nyerang si minato sensei ya tapi dihalangin sama valvarat terus Ichinose berhasil ke atap guys dan dia memanggil yufo X sama temen-temannya di sini kajiki juga ikut-ikutan sih guys tapi nggak apalah kita hargai perjuangan si kajiki walaupun dia nggak jelas tapi cukup membantu juga sih walaupun ntar dia juga pingsan guys disini semuanya teriak buat minta pertolongannya si yufo X tapi tiba-tiba kamerader dread datang di hadapannya kajiki guys tapi di sini juga sudah dateng si valvarat buat ngadepin kamerader dread gitu Nah kan pingsan tapi ya ke apalah kita harus menghargai perjuangan kajiki siapa tahu di next episode dia jadi kamerader dan masuk sekolah alkemi guys atau malah jadi sandra gaswat nih jadi v-line dan di sini si valvarat masih menghalangi si kamerader dread ya buat nggak nyerang Ichinose dan kawan-kawan di sini iPad nya atau AI nya sabi maru nyala guys karena cedek banget kan sama sabi maru tapi maru kalau sama ipadnya tuh ipadnya nyala guys tapi sabi maru kalau enggak sama ipadnya ipadnya nggak nyala gitu kan dia ea yang menyalurkan isi hatinya sabi maru guys dia bilang yufo X Oh yufo X aku akan menemu ilmu gitu akan deket banget nih sama si sabi maru sabi maru kan jadi kamerader dread ya ya dari episode kemarin dia tuh kayak nggak ya apa itu enggak sepenuhnya kekontrol sama hipnotisnya si baju itu tadi jadi dia bisa sekali-kali mendaliin dirinya sendiri ya jadi bisa ngaktif ipadnya buat bicara guys disini Pak Minato Sensei juga kekualaan menghadapi tiga orang ini ya di sini mereka tetap berusaha memanggil yufo X buat apa itu meminjam kekuatan guys Hai dan disini akhirnya berhasil guys nyala itu sabi riser dan kemi racernya guys akhirnya si ufo X datang tapi dia mengambil hotaru buat dibawa ke apa itu dunia Ouroboros guys dunia tempatnya si hotaru bertemu bapaknya kudu terus dikasih gocar driver dan disini dia bertanya ke apa itu yufo X cara memakai item gocar gocar libur guys dan disini si gotaru udah dikasih tahu sama si yufo X cara memakai X gocar libur guys ya dengan dipasangkan ke gocar driver dan akhirnya si hotaru kembali dia sudah tahu cara penggunaannya dan akhirnya berubah menjadi kamerator gocar dan memakai item X gocar libur itu di belt gocar driver dan memasukkan kartu kemi tipe X atau yufo X kedalam apa itu alat tersebut dan berubahlah dia menjadi kamen reader gocar super cross yufo X enggak tahu ya namanya yang asli tuh formnya apa sih guys ya bingung aku banyak yang bilang kamen reader gocar cross yufo X kamen reader gocar super eh cross yufo X guys bingung yang mana ada yang bilang juga kamen reader cross gocar yufo X gitu yang bener yang mana sih pokoknya aku tahunya kamen reader gocar super kamen reader super gocar X yufo gitu berubahnya disini keren banget sih dia pakai helm ya kayak astronot-astronot gitu dan di atasnya ini ada wajah apa itu Imroatus X yufo X guys Imroatus X tuh gara-gara mimi apa itu nama-nama alien loh jadinya entah namain Imroatus X ada elmanuk juga oke lanjut disini dia bertarung bersa apa itu buat ngembalikan si Sabimaru disini si Kuro tuh bertanya gimana kamu bisa pakai kekuatan yufo X terus si lakilis juga bertanya level 10 bukannya enggak boleh dikendalikan tapi si utara menjawab dia enggak mengendalikannya tapi dia menerimaku sebagai temannya guys nah dari awal si utara kan bilang akan menjadikan kemi sebagai teman bukan kemi sebagai alat keren sih dan disini dia pakai X gocali berlaki jadi ini itemnya bisa dilepas pasang jadi item belt bisa dilepas jadi petang juga bisa guys ya next mungkin lebih banyak item-item yang bakal bikin goca driver ini berbeda gitu kayak driver baru tapi sebenarnya driver drivernya sama aja ya kita lihat aja kamar dergiskan drivernya kan ya itu-itu aja tapi kalau dipasang item berasa driver baru guys ini juga next mungkin si Kudo kesama si spanner berubahnya suka pakai driver cuma ditambah item biar menjadi reader lain guys dan menjadi driver yang enggak 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 goca driver gitu ya ternyata yang agak lain gitu dan dia disini kita diperlihatkan memanjangnya X gocali berga jadi ya saya usah bertanya-tanya sih kadangkan ada nih orang yang bertanya kok tiba-tiba pedangnya dipendek gitu di saber kan tiba-tiba pedangnya dipanjang gitu ini ini kita diperlihatkan pedang yang bisa memanjang guys ya jadi iya tidak ada pertanyaan seperti itu guys disini dia bertarung melawan kamar dergis ya dia bener-bener kewalan sih kamar dergis ini kekuatannya dia bisa terbang seperti UFO dan juga bisa apa itu pindah-pindah cepet banget seperti UFO guys ya ya gitulah dan disini dia berhasil memindahkan sabi maru dari tubuhnya kamar dergis ya dia sekarang tinggal menyerang kamar dergisnya guys dengan finisher disini kita lihat impro atus X nya senyum ya guys ya terus ngeluarin apa itu kayak lancaran sonar gitu ya buat mindain si kamar dergis dari UFO satu ke UFO lainnya buat di finisher sama si kamar dergis X UFO ini kamar dergis Supergo chart X UFO dan akhirnya si otaro menang guys drivernya jatuh dan katanya ini juga udah cukup data sih guys ya enggak tahu nih maksudnya apa juga tapi maru sudah berhasil diselamatkan dan eh happy ending sih guys terus dia berterima kasih gotaro sama UFO X guys seneng banget gitu dan disini si Pak Minato udah mulai agak mengakui si otaro ya guys sebelumnya sebelumnya sih kayak kayak apa sih lu apakah lu bisa kayak gini gitu kayak enggak masih enggak percaya sama hotaro dia memasukin hotaro ke sekolah alkemis akademik alkemis tapi dia kayak enggak yakin sama potensinya si utaro ini tapi akhirnya disini dia eh mau mengakui kalau dan mau yakin kalau ini nosai pasti bisa udah menjadi alkemis hebat disini sih eh sepander juga udah mulai sedikit terbuka pemikirannya nih guys ya sebelumnya dia kan enggak suka banget sama si hotaro apa sih enggak cocok banget lu jadi kamar dergitu apa sih harapan itu tadi kan ngomel ngomel gitu tapi dia sekarang mulai kayak harapan ya hmm gitu happy ending nih si kajiki baru bangun tapi dia enggak tahu apa-apa sih guys ya tapi ya ikut nangis aja sih ya Terima kasih kajiki udah sedikit membantu di video ini gitu ya berharap aja sih jadi kamar der sebenarnya sih dia cool banget sih guys kita lihat di episode kamar derg legend dia tuh wow banget itulah setelnya tuh tanpa kacamata tuh terlihat eh kek orang-orang keren gitu lah kayak es gitu ya deh pakai kacamata ini kayak terlihat cupu gitu loh ya next semoga jadi kamar dergisi ya berharap aja Hai happy ending guys untuk eh kamar dergocat kali ini ya Oke terima kasih udah nonton bahas-bahas kali ini guys hai oke semakasih udah menonton video saya kali ini eh gimana cerita kamar dergocat makin serukan makin menegangkan makin banyak pertanyaan gitu ya apa yang akan terjadi akhir tahun Oke semakasih udah nonton video kali ini jangan lupa like comment dan subscribe ya dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka comment reader ya Oke makasih banget udah nonton video saya kali ini maaf bila tersalahkat atau kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah